Hai guys, Rizky disini dan hari ini gue mau nge-review salah satu mouse dari Corsair tapi bentuknya mirip banget nih, ama G502. Inilah Corsair Night Sword RGB. Pertama-tama dari unboxing experience-nya dulu. Sebenernya kalau kita ngeliat dari desain box dan experience-nya, mouse gaming ini termasuk premium lho. Isinya ada mouse, guidebook, dan satu case yang di dalamnya ada 6 beban yang masangnya bisa sesuka kalian. Mouse ini sendiri, base-nya berbobot sekitar 116 gram dan bisa ditambah bebannya sampai 140 gram dimana satu beban yang bolong-bolong itu 2,8 gram satunya dan yang padat itu 4,5 gram. Corsair Night Sword RGB adalah salah satu gaming mouse yang pewe banget pakenya. Memang, mouse-nya kurang estetik dan juga gak ambidextrous. Tapi, desain dari mouse ini memang ditujukan lebih ke sisi ergonomis dan kenyamanan user. Mouse gaming ini punya thumb rest di sebelah kirinya buat naro jempol, ditambah dengan beberapa tombol-tombol yang bisa dijadikan makro. Makro button yang ada di mouse ini ada 5 tombol yang terletak di sebelah kiri dan 2 lagi ada di atas. Dengan layout yang familiar banget dengan G502, bedanya mouse ini gak ada fitur hyperscrolling seperti yang udah ada di G502. Tapi, bahan dari mouse-nya bener-bener bikin pewe banget. Bagian atasnya terbuat dari plastik seperti biasa, tapi bagian bawah dimana tempat kita naro tumpuan tangan dan thumb rest-nya terbuat dari rubber agar tangan kita lebih nge-grip saat megangnya. Cuman, bahan rubber bolong-bolong gini malah bikin mouse-nya gampang kemasukan debu. Lampu RGB di sini terdistribusi cukup banyak, ada di logo Corsair-nya dan di beberapa lubang di bagian depan dan di belakang. Sementara yang kecil-kecil ini adalah indikator level DPI. Kabel dari mouse-nya udah braided dan cukup panjang. Kalau misal kita lagi pake mouse-nya di laptop, tetap ada velcro buat ngejaga kabelnya biar gak berantakan. Enaknya, di sini makro button-nya bener-bener bisa di-customize sesuka hati. IQ juga bisa dipake buat nge-tel DPI per game, dan makro per aplikasi jadi kita bisa customize profil mouse-nya bener-bener sesuka hati kita per aplikasi. Saat dimainin sih, buat mouse seberat ini, mouse-nya termasuk enak buat dibawa keliling mousepad yang luas, mungkin karena DPI-nya juga yang sampai 18 ribu, atau memang gue sendiri lebih suka mouse yang gak terlalu ringan. Sejauh ini, gue pake mouse-nya cuma buat gaming Battlefield V sambil sniping-sniping, enak banget karena bisa ganti-ganti profil DPI, sambil manfaatin makronya buat medic dan lain-lain. Klik kiri dan kanannya juga terasa dan terdengar enak feel-nya, karena udah menggunakan Omron Switches. Jadi, memang cocok lah kalau dibilang mouse gaming premium. Jadi kesimpulannya, Corsair Nightshort RGB memang secara visual mirip dengan G502, tapi setelah dipake selama seminggu-dua minggu, ternyata pengalamannya cukup berbeda. Gue gak tau apakah Corsair memang sengaja diruin G502 yang pewe banget itu, atau memang kebetulan aja modelnya sama, tapi Corsair Nightshort RGB adalah salah satu gaming mouse yang cukup enak, cukup nyaman, dan cukup solid untuk dipake gaming FPS, RTS, ataupun third person dalam jangka waktu yang ya lumayan lama. Kalau dari pendapat gue sendiri, sebagai orang yang suka sama mouse yang berat-berat asal nyaman, gue lebih suka untuk pake Corsair Nightshort RGB aja, ketimbang mouse-mouse jaman sekarang yang trend-trendnya ringan-ringan, kayak yang bisa sampe 60 gram, 70 gram, atau bahkan ada yang sampe 50 gram. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih prefer mouse ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang Corsair Nightshort RGB, kalian bisa komentar aja di bawah. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe, and as always, have a nice day.